tutorial adobe photoshop kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa membuat background gradasi warna dengan efek holografik ya dan cara pembuatan efek holografik ini saya akan jelaskan dengan beberapa langkah atau beberapa cara dan ini cuma hasil yang seperti teman-teman lihat ini teman-teman bisa berkreasi dengan kombinasi warna sendiri ataupun dengan berkreasi sendiri ya oke langsung saja buka adobe photoshop kalian oke disini saya buat lembar kerja baru dulu ya klik file klik new dan untuk ukuran framenya terserah teman-teman saya pakai 10920 x 1080px ya dan resolusinya enggak usah besar-besar saya buat 72 pixel per inch dan klik ok ya ini cara pertama saya akan ajarkan dua atau tiga langkah bagaimana kita bisa membuat efek holografik gradasi warna dengan menggunakan photoshop ya jadi photoshop itu saya jelaskan sekali lagi teman-teman enggak harus berpatokan dengan dengan YouTube apa itu tutorial yang teman-teman lihat seperti tutorial saya ini karena photoshop itu meskipun beda langkah kalau sering-sering biasa berkreasi yang penting hasilnya sama itu sama ya teman-teman ya oke yang pertama setelah membuat frame ukuran terserah teman-teman ini ya teman-teman bisa rubah dulu ke warna hitam tapi kita enggak usah di control i tapi kita ke create new fill aja sama layer disini kita bisa pilih solid color dan kita pilih yang hitam aja ya lalu klik ok dan setelah seperti ini kita bisa klik kanan kita bisa pilih rest rest layer ya jadi layer ini kita rest rest ya dan kalau sudah kita balik lagi ke create new fill adjustment layer dan disini kita bisa pilih gradient map ya pertama ini langkah yang pertama kita ngebuat background hitam dan yang kedua ditambahkan dengan gradient map dan disini untuk warnanya teman-teman terserah boleh mau di kombinasi sendiri dan untuk langkah kali ini biasanya kalau misalkan kita pilih warna spectrum ya dia enggak kebaca semua yang dibaca mungkin awal depan ini aja yang merah ya tapi enggak usah khawatir nanti ini muncul semua ya merah kuning hijau biru pink ini semua nanti muncul ya oke saya pilih kombinasi yang spectrum aja ini ya nanti teman-teman bisa atur sendiri warnanya dan kalau sudah kita klik ok lalu kita balik lagi disini kita ke color fill disini ya teman-teman ya ini kita hilangkan lalu disini kita ke brush tool kita rubah disini ke soft tool aja ke soft round ya teman-teman ya seperti ini untuk membesar kecilkan brush saya selalu ajarkan tekan kurung tegak buka atau kurung tegak tutup ya untuk membesar kecilkan brush lalu disini opacity nya teman-teman bisa atur oke kita coba dulu ya 100 ya maksimal ya dan disini pastikan foreground background nya hitam putih nanti teman-teman bisa coba sendiri sekarang coba hitam ke putih ya kita coba enggak ada efeknya berarti kita rubah ke putih ke hitam kita coba disini ini efeknya seperti ini teman-teman ya dan kalau emang opacity nya teman-teman mau kurangin silahkan misalkan buat 28 misalkan seperti ini nanti efeknya seperti ini teman-teman jadi untuk opacity nya terserah teman-teman mau dibuat berapa nah seperti ini mau dikecilin lagi juga boleh seperti ini terserah teman-teman harus diasa untuk berkreasi ya teman-teman ya disini berkreasi lah sebisa mungkin ya dan kalau misalkan ingin dibalikin putih ke hitam atau hitam ke putih teman-teman bisa juga lah seperti ini jadi intinya teman-teman sering-sering ya berkreasi lah intinya ya dan seperti ini dan misalkan nanti kalau sudah teman-teman bisa atur sendiri kalau sudah seperti ini ini sebenarnya udah cukup sih ini sebenarnya ya ini udah termasuk holografik teman-teman bisa tambahkan disini yaitu dengan menambahkan ke filter baru kita ke blur disini gak ditambahkan juga boleh ya kita bisa ke gaussian blur disini kita bisa tambahkan blurnya jadinya efek seperti ini terserah teman-teman mau efeknya bagaimana ya terserah mau ditambahin blur atau enggak ini udah jadi langkah pertama kita ngebuat holografik oke ini kita apa itu kita hapus ini langkah yang pertama yang kedua bagaimana yang kedua kita bisa langsung dengan menggunakan create new feel adjustment layer lagi disini kita bisa pilih gradient yang tadi kita memakai gradient map sekarang kita memakai gradient dan disini pasti nanti warnanya muncul tadi kan pakai spectrum gak muncul semuanya ya tapi kalau disini muncul semuanya seperti ini kita klik oke boleh teman-teman boleh 3 warna boleh 2 warna kalau merubah warna gak usah bingung di klik aja disini misalkan dirubah warna putih oke seperti ini yang disini misalkan dirubah warna merah boleh seperti ini jadinya seperti ini ini saya kasih contoh ya kalau merubah warna oke disini saya tetap pakai spectrum aja buat contoh dan untuk stylenya teman-teman bisa berkreasi sendiri boleh pakai linier boleh pakai radial boleh pakai angle boleh pakai diamond ya disini saya nyoba pakai linier tapi kita miringkan sedikit sudutnya oke seperti ini ya teman-teman ya lalu kita klik oke disini seperti ini ya dan disini kita bermain yaitu liquefy teman-teman ya dan kalau sudah seperti ini kita klik kanan kita bisa convert to smart object dan kalau udah di convert to smart object kita bisa ke filter bisa ke liquefy jadi teknik ini menggunakan liquefy kita bisa mengacak-acaknya dengan liquefy sama untuk membesar kecilkan brushnya ini dengan kurung tegap buka atau kurung tegap tutup ya dan kita bisa berkreasi sendiri disini seperti ini ya teman-teman ya oke terserah teman-teman mau berkreasi kayak gimana pun disini ini kita menggunakan teknik liquefy teman-teman ya oke dan misalkan kalau ngerasa teman-teman udah cukup seperti ini kita bisa klik oke untuk tarikannya terserah teman-teman ya dan kalau sudah kalau pengen seperti ini aja silahkan kalau ingin ditambahin blur lebih dissolve seperti yang tadi kita bisa ke filter bisa ke blur kita bisa ke gaussian blur disini ya seperti ini kita bisa tambahkan efek blurnya seperti ini ya teman-teman ya boleh terserah teman-teman tapi jangan terlalu over karena nanti gak ngelihatan holografiknya ya teman-teman ya mungkin cukup seperti ini kalau enggak pun juga gak masalah kalau ingin ditambahin noise itu bisa ya kita bisa ke filter bisa ke noise disini kita bisa ke add noise ya disini teman-teman bisa lihat ditambahkan add noise nya itu biar sedikit kayak apa ya kayak graffiti ya teman-teman ya bisa juga seperti ini ya dan ini bisa di klik oke ini langkah yang kedua ya teman-teman ya jadi mungkin cukup dua langkah ini aja sebenarnya banyak teknik banyak langkah untuk mencapai satu tujuan di photoshop ya gak harus berpatokan dengan tutorial yang penting kita harus sering mencoba di photoshop sering berkreasi langkahnya beda yang penting hasilnya sama ya oke mungkin segini saja tutorial saya kali ini bagaimana membuat sendiri efek background warna dengan efek holografik ya teman-teman ya dan kalau teman-teman ada requestan atau saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komen ya teman-teman ya oke semoga bermanfaat teman-teman tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh